Pernyataan ini diungkapkan Arianto saat menjadi Inspektur Apel Gabungan SKPD Senin kemarin di Taman Giat, Kota Tanjung. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terakhir tahun 2017 ada 59 desa berkembang, 52 desa tertinggal dan 5 desa sangat tertinggal di Kabupaten Tabalong. Hasil evaluasi tahun 2017, evaluasi terakhir ya, jadi desa kita itu yang berstatus maju itu 5 desa yang mandiri belum ada dan memang data yang dilansir terakhir untuk Pulau Kalimantan ini yang mandiri belum ada dan kita sudah lumayan, jadi ada 5 desa maju, kalau belum ada yang mandiri. Nah kemudian yang berkembang itu ada 59, kemudian yang tertinggal 52, dan yang sangat tertinggal masih ada 5. Di samping itu Arianto menambahkan, jika berdasarkan indeks desa membangun, IDM ada 5 kriteria desa yakni tingkatan terbaik adalah desa mandiri, disusul maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Namun sayangnya Kabupaten Tabalong belum mencapai kriteria mandiri tersebut. Kardis DPM-PD ini menegaskan meski demikian kemungkinan desa di Tabalong menjadi mandiri bisa saja terjadi dengan peranan wajib masyarakat desa yang turut serta mendukung sektor pembangunan di desa masing-masing sehingga dapat meningkatkan nilai dan kualitas desa mereka. Karena masyarakat desa saat ini bukan lagi pada masa pembangunan desa, melainkan desa membangun. Purnama Sari, Tivita Balong melaporkan.